Jadi hampir semua permainan itu kan meminta anak-anak untuk berpikir dan bergerak. Anak-anak di sini itu, saya melihat bedanya anak-anak yang sering dipertemukan dengan alat mainan, itu beda dengan anak-anak yang tidak pernah ketemu, yang hanya ketemu dengan HP. Jadi anak-anak yang misalnya kelompentali, katakan kelompentali, anak-anak di sini karena setiap hari bertemu dengan kelompentali, mereka bisa berlari dengan kelompentali. Sedangkan anak-anak yang baru tahu mainan kelompentali, ya dia susah pakai itu, dan keseimbangan dia seimbang berjalan dengan kelompentali pun tidak bisa. Tapi anak-anak di sini yang setiap hari itu mereka malah bisa berlari dengan kelompentali. Efek jangka panjangnya itu, ya anak-anak itu semakin, itu tadi, semakin peka dengan keseimbangan. Yang namanya lokalitas. Bahwasannya, mindset itu akan terbentuk, setiap hal-hal yang ada di sekitar kita itu bisa dimanfaatkan. Mainan itu tidak harus mahal. Membuat karya itu tidak harus mahal. Jadi, apa namanya, mindsetnya itu akan terbentuk bahwa berpikir sederhana, tapi berdampak besar. Jadi, apa namanya, mainan egerang itu kan dari pambu, kelompentali dari pambu dan sebagainya. Hal-hal yang ada di sekitar. Anak-anak itu akan lebih bangga dengan lokalnya, lokalitasnya. Bukan bangga dengan produk asing, bukan bangga dengan budaya sekarang ya, Korea, BTS dan sebagainya. Ya, kami ingin membentuk mindset jangka panjang di situ bahwa Indonesia itu dibangun dari desa, dibangun dari dusun mereka. Kebangsaan itu dibangun dari wilayah, ya lingkup RT mereka sendiri, di depan sawah. Itu Indonesia. Jadi, kami ingin menanamkan mindset bahwa tidak harus kok kita itu melulu, menginternasional atau mendunia. Sedangkan kita lupa akar budaya kita. Kuatkan dulu akar budaya kita, kemudian bawa ke dunia. Nah, maksudnya seperti itu. Kami itu merencanakan membuat satu pendidikan alternatif yang menjadi jujukan banyak orang. Kami ingin membuat semacam klinik juga, klinik kecanduan gadget bagaimana mengatasi anak-anak yang kecanduan gadget itu sehingga referensinya ya Kampung Lali Gadget. Ketika anak-anak yang kecanduan gadget, coba bawa ke Kampung Lali Gadget tanpa anak-anak dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Kemudian, terkait pendidikannya, kami ingin membentuk semacam pendidikan alternatif yang itu menjadi pendidikan yang sesungguhnya. Bukan pendidikan hafalan, bukan pendidikan yang mendikte seperti yang terjadi saat ini, yang harus di sekolah, yang harus dapat ijasa bahwa belajar itu tidak harus di ruang kelas. Belajar itu tidak harus mencari ijazahnya, tapi berpikirnya, memahami sebab-akibat, memahami bagaimana sesuatu terjadi, melakukan secara langsung, itu adalah pendidikan terbaik. Dan itu bisa dilakukan di desa, di sawah, di sungai, di ladang, di banyak tempat, itu bisa dilakukan. Dan semua murid, semua guru, itu tidak ada batas antara murid dan guru. Semua orang bisa memberikan pelajaran, juga bisa menerima pelajaran. Ya, itu apa namanya, itu kan sebuah upaya fundraising ya. Ya, pasti untuk kelanjutan, keberlanjutan itu semua pasti butuh biaya. Sebuah program bisa berjalan karena jika ada orang, ada program, ada biaya, ada uang. Nah, ini juga harus kita pikirkan bersama. Pasti ada kontribusi dari masyarakat untuk membangun, ada kontribusi dari orang-orang yang peduli. Dari situlah pasti akan diatur sedemikian rupa sehingga menjadi upaya fundraising sosial-filantropis yang kuat di sini. Dan tidak harus apa-apa harus minta pemerintah. Tapi masyarakat juga punya kekuatan sendiri. Itu saya pikir. Ya, masyarakat sudah sekitar ini ya membentuk kelompok sadar wisata juga untuk menyuksesan desa wisatanya. Kemudian ada beberapa tetangga-tetangga juga sudah mulai jualan. Artinya mendapatkan keuntungan dari hadirnya kampung Lali Gadget ini. Jadi, apa namanya, mereka mendapatkan dampak positifnya, tidak hanya di bidang pendidikannya, tapi dampak ekonominya. Itu yang dirasakan masyarakat selama ini. Ya, kami itu ingin upaya-upaya seperti ini tumbuh di kampung-kampung. Tidak hanya di kampung sini saja. Tapi, urusan kecanduan gadget itu masalahnya tidak hanya di kampung sini saja. Bahkan di kampung lain justru lebih banyak. Maka, harus tumbuh di banyak tempat. Artinya, ada upaya mereplikasi, upaya menumbuhkan penggerak-penggerak yang lain. Jadi, lebih kompleks lagi usaha-usahanya. Jadi, dibentuk semacam apa ya. Kami itu ingin membuat semacam jejaring besar untuk pendidikan alternatif ini. Supaya semua orang juga bergerak. Tidak hanya menjadi urusan kami, tapi menjadi urusan semua orang. Ya, pasti tambah besar juga. Ya, memang desa itu akhirnya menjadi istimewa ketika orang-orang kota sudah tidak mengenal lagi desa. Bagi generasi-generasi yang baru itu menjadi istimewa. Yang kami harapkan generasi baru ini, ya terus berkontribusi untuk kemajuan zaman ya. Jadi, setiap keresahannya begini loh. Setiap manusia itu selalu di fokus dalam hidupnya itu kadang ya, bekerja, 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 mencari uang, mencari uang, mencari makan, mencari makan, mencari makan gitu kan. Tapi kan tidak banyak orang itu yang berkontribusi untuk lingkungannya, untuk perubahan. Itu harapannya untuk generasi-generasi selanjutnya ya seperti itu. Jadi, kami ingin membuat sekolah-sekolah yang mencetak anak-anak peloper-peloper perubahan. Bukan hanya bahasa kasarnya itu menghasilkan buruh-buruh pabrik, menghasilkan para pekerja-pekerja. Tidak, tapi menghasilkan para peloper perubahan. Karena di zaman saat ini ya itu yang dicari. Itulah yang dicari. Kami ingin melahirkan generasi-generasi semacam itu. Terima kasih telah menonton!